Putri Harum dan Kaisar Jilid 22 Tak lama kemudian, pemimpin besar Gielin Kun Hokgongan dan Gubernur Chiap Kang sama datang ke situ Orang-orang sama berkumpul di tengah ruangan untuk berunding Kiranya sambil dengarkan nyanyian Giyok Jueh tadi, Baginda telah menenggak beberapa cawan arak Dalam pada itu, agaknya Tian Leong sudah tak sabar lagi Apakah Loya idinkan aku menemani? Tanya Giyok Jueh dengan tersenyum manis Kian Leong mesem dan angguk kepala Giyok Jueh melayani Baginda tukar pakaian, lalu ikut berbaring Tiba-tiba si cantik berbisik, aku akan keluar sebentar, baru nanti temani Loya Selama rebah di atas bantal itu, Kian Leong mencium bebawang yang harum wangi Melayang-layang pikiran raja itu seperti berada di sorga Tiba dirasakan ranjang bergoyang dan mengira tentulah Giyok Jueh yang datang Maka serunya pelan-pelan, kau betul-betul anak nakal Ayo lekas ke sini kelamu tersingkap dan tersembulah sebuah kepala Di bawah cahaya lilin tampak muka orang itu penuh dengan bintik-bintik, air mukanya keren Masih Kian Leong kurang percaya pemandangan sendiri, ku cek-ku cek matanya beberapa kali Tapi orang itu sudah lantas tandaskan sebuah badi-badi ke arah tenggorokannya dan bisiknya Awas kalau berani menjerit, kutusuk buyar semangat Kian Leong karena terkejutnya Secepat kilat orang itu menyumpel mulut Baginda dengan sapu tangan Lalu menggulung tubuh Baginda dengan selimut, terus dipondongnya keluar Kian Leong tak berdaya untuk berteriak atau berontak Selain rasakan orang membawanya ke bawah Hanya dapat membaui hawa udara sangat lembab Berselang berapa lama kemudian, beliau rasakan seperti diangkat naik tinggi-tinggi Baru ia mulai insyap bahwa orang telah membawanya melalui jalan di bawah tanah Pantas kalau kawanan siwi itu tak dapat mengetahuinya Baru berpikir demikian, terasa tubuh beliau bergoncang dan roda berputar Tentu dirinya dibawa dengan kereta, entah kemana Kegoncangan kereta itu makin terasa, itulah tentu jalanan di luar kota Setelah berlangsung beberapa lama lagi, kereta itu berhenti Terasa pula oleh Kian Leong bahwa orang telah memanggulnya ke atas Terus makin menaik ke atas, hingga terbit kekhawatirannya Apakah sebenarnya tempat yang setinggi itu Selagi rasakan terapung-apung di atas udara itu Tiba-tiba dirinya terasa diletakkan di atas tanah Tak berani beliau bicara, ia menantikan gelagat dengan tenang Tapi ternyata tak ada orang yang mengurusnya Ketika disingkapnya selimut yang menutup kepalanya itu sedikit Ternyata keadaan di situ gelap gulita Sedang dari kejauhan sana samar-samar terdengar damparan ombak Dan ketika didengari dengan lebih seksama Ternyata ada juga suara pohon suang ditiup angin dan bunyi lonceng mengalun Angin terdengar makin menderu Karena tempat itu terasa bergoncang, takutlah raja itu Begitu lepaskan kerudung selimut, beliau terus akan berdiri Tapi tiba-tiba terdengar suara orang berbisik Kalau masih sayang jiwa, harap jangan bergerak Ancaman itu membuat baginda ketakutan Setelah lama dalam keadaan begitu Angin kedengaran reda, dan suasana pun nampak terang Kini Tianlong dapatkan dirinya berada di sebuah kamar kecil Dimanakah sekarang baginda berada? Tengah memikir-mikir begitu Tiba-tiba terdengar suara berkerutukan Setelah didengarkan dengan teliti Ternyata itulah si penjaga yang sedang makan bakmi Kalau ditelit dari suaranya, terang ada dua orang Mereka makan dengan enak, dan makanannya itu menyiarkan bau yang sedap sekali Karena semalaman hampir tak tidur, Tianlong merasakan perutnya lapar Bau makanan tadi, makin menimbulkan seleranya Setelah mereka habis gegares bakmi itu Ada seorang yang mengantarkan semangkok bakmi kepada baginda Hanya saja mangkok itu diletakkan kira-kira 4 meter jauhnya Ingin benar Tianlong dahar makanan itu Tapi karena orang tak mengatakan apa-apa Beliau tak mau menanyakannya Bakmi ini untukmu, jangan khawatir Tak ada racunnya Tiba-tiba orang itu berkata Girang Tianlong dibuatnya, dan buru-buru akan duduk Tapi tiba-tiba tubuhnya terasa dingin dan buru-buru sesapkan lagi badannya ke dalam selimut Kiranya semalam Giyok Jueh telah membuka semua pakaian raja itu Karenanya mana beliau bisa mengambil bakmi itu? Hi, kenapa kau tak mau? Kau khawatir diracun coba lihat kemakannya Orang itu berkata dengan mendengkol Sehabis itu, dengan cepat semangkok bakmi itu digaresnya habis Melihat bagaimana muka orang itu penuh dengan bekas luka-luka yang menakutkan sekali kelihatannya Kian Leong gentar juga Aku tak berpakaian, harap kau ambilkan seperangkat untukku Katanya kemudian Sudah menjadi kebiasaannya sebagai raja Walaupun menggunakan kata-kata harap tapi nadanya seperti orang memerintah Hektomekar, locu tak sempat bentak orang itu yang ternyata bukan lain adalah Kui Kian Hiu, Cap Jilong Ciok Siang Ing, itu A Gojong Hang Hwa 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 E Hampir tak ada seorang pun yang tak takut melihat wajahnya Seumur hidup belum pernah Kian Leong mendapat hinaan begitu, seketika itu gusarlah ia Tapi mengingat bahwa jiwanya berada dalam tangan orang-orang itu, beliau tindas perasaannya Setelah terhening sejenak, berkatalah beliau, apakah kau ini orang Hang Hwa 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 E Aku minta bertemu dengan pemimpin Bu Orang Sitan itu Bun Suko kita telahkah siksa setengah mati Chong Tocu sedang panggilkan Sings He, tak punya waktu untuk menemui kau Kalau keadaan Suko sudah baik, mungkin baru bisa Datang, kata Siang Ing dengan dingin Kian Leong mengeluh, menanti orang sampai sembuh, entah harus menunggu sampai berapa lama Sementara itu kedengaran yang seorang lagi berkata Kalau sampai Suko meninggal, kita mesti minta ganti jiwa itulahnya Oh Sen Hiap, si menara besi Ucapan itu bukan main-main, tapi dimaksudkan dengan sungguh-sungguh Bagenda terpaksa pura-pura tak mendengarnya Begitulah kedua penjaga itu, saling mengeluarkan isi hatinya, memaki bangsa Boan Chiu yang telah menyayah tanah bangsa Han Dan bagaimana para pembesar negara mereka itu sama korup, suka memeras rakyat Memang sedari kecil, Chiuok Siang Ing menderita di bawah tindasan Chuan Tanah sehingga begitu rupa dia memaki kaum penindas itu, sampai Kian Leong melengak dibuatnya Tengah hari, tibalah giliran Beng Kian Leong dan An Kian Kong yang menjaga di situ Juga kedua orang itu, sembari makan sembari tak putus-putusnya mengupas keburukan-keburukan pembesar negeri yang rakus Kira mereka berlaku sewenang-wenang dengan segala macam pekakas siksaannya Asik sekali mereka bicarakan itu, dan akhirnya berkatalah Kian Leong Kelak kalau kita dapat menangkap segala macam pembesar bedodoran itu, kita akan suruh mereka rasakan juga siksaan itu Ya, pertama kita harus tangkap pemimpin mereka lebih dulu, Kian Kong menambahkan Bagi Kian Leong, sehari itu dirasakan sebagai setahun lamanya Malamnya, kedua saudara siang yang ganti menjaga kedua orang itu membicarakan soal pergolakan di kalangan Kang Ou dan ker-ker orang Kang Ou melakukan Pembalasan kepada pembesar-pembesar negeri Misalnya, Ong Sayasu dari Hak Bikong telah ditangkap oleh pembesar negeri, tapi kemudian setelah lolos lalu lakukan pembalasan pada pembesar di situ dengan menyiksa hebat Dan bagaimana si Bek Mas Sanjid dari Sansei, karena membalaskan sakit hati kakaknya, telah mengubur hidup-hidup seluruh anggota keluarga musuhnya Dan lain-lain cerita yang menyeramkan Dengan menahan lapar dan rasa takut, Kian Leong tutupi telinganya agar tidak mendengarnya, namun kata-kata mereka tak urung dapat juga didengarnya Malam itu, boleh dikata Kian Leong tak dapat tidur nyenyak Keesokan harinya, datang giliran Tio Pan San dan Wijun Hwa yang menjaga kedua orang ini berbeda dengan kawan-kawannya yang dulu, agaknya lebih ramah dan sabar Lega hati Kian Leong, lalu karanya, aku minta ketemu dengan ketuamu orang siitan, harap beritahukan padanya Ah, Chong Tochu sekarang ini belum sempat, tunggu nanti beberapa hari lagi, jawab Tio Pan San Kian Leong mengeluh lagi Kalau harus menunggu sampai beberapa hari lagi, mana beliau dapat tahan Kalau begitu, tolong ambilkan makanan saja, katanya Baiklah, kata Pan San terus memanggil Bu Jang untuk segera siapkan hidangan Kian Leong dirang dan minta supaya diberi pakaian Bansu ya, Sri Baginda, minta pakaian, lekas ambilkan, kembali Tio Pan San berteriak Kau baik sekali, siapakah namamu kelak tentu ku beri hadiah, kata Kian Leong Pan San hanya bersenyum saja Tiba-tiba Kian Leong teringat, serunya lantas, ah, ya, kau yang gapah melepas Senjata rahasia itu, bukan tak lama Kian Leong datang membawa seperangkat pakaian dan diletakannya di meja Demi melihatnya, Kian Leong bersangsi Itulah pakaian orang Hon dari Ahalabeng Maaf, di sini hanya ada pakaian begitu, terserah mau dipakai atau tidak Kata Tio Pan San Kian Leong adalah Kaisar Dinas Ticheng Masa disuruh pakai pakaian orang Hon Tapi jika tak berpakaian, terang beliau tak bisa makan Padahal sehari dua malam beliau sudah tak dahar Apa boleh buat, terpaksa dipakainya juga pakaian itu Sekalipun agak hikuk, tapi kini tubuhnya berasa hangat juga Kini beliau bangun dan berjalan kian kemari dalam ruangan itu Ketika menghampiri ke jendela beliau terkejut bukan main Jauh di sebelah bawah sana, tampak sebuah sungai membentang dan di sana sini kelihatan beberapa perahu lajar Pada kedua tepian sungai itu, sawah-sawah terbentang dengan luasnya Terang bahwa beliau berada di puncak sebuah menara yang tinggi Melihat letak tempatnya itu, teranglah kalau menara itu berada di tepi sungai Dan menara begitu, tentulah menara Lyok Hapta yang kesohor di Heng Chiu itu Berselang dua jam kemudian, baru ada orang datang memberitahukan bahwa makanan sudah siap Supaya raja itu turun ke bawah Kian Leong ikut Tio Pansan dan Chun Hwa ke bawah, di situ memang sudah disiapkan hidangan Ternyata beberapa orang hang Hwa Hwa sudah siap pula Hanya tinggal tiga buah kursi yang masih kosong Begitu Kian Leong datang, semua orang sama berbangkit untuk memberi hormat Melihat perubahan itu, diam-diam Kian Leong girang Chong Tocu bilang bahwa dia dengan Baginda sangat akrab, karenanya dia undang Baginda kemari untuk main-main beberapa hari Agar dia dapat kesempatan untuk makin memasakan perhubungan Tapi berhubung ada suatu keperluan yang mendadak, dia terpaksa pergi dulu dan suruh kita mewakili untuk menemani Baginda Harap Bansu Ya Suka maafkan, kata Bu Tim Kian Leong hanya keluarkan suara hidung, tak tahu apa yang hendak dilakukannya Begitu Bu Tim mempersilahkan, Kian Leong tak mau sungkan-sungkan lagi terus duduk di kursi pertama Di ruangan itu tampak beberapa orang, ada yang gagah bagus, ada yang jelek menakutkan, kesemuanya itu adalah orang-orang Kango Bu Tim mengangkat Pofo Ji Arak dan berkata, sekalian saudara-saudara di sini adalah bangsa orang kasar Jadi tak dapat melayani Baginda baik-baik, harap Baginda jangan ambil marah Tapi begitu dia tuangkan ke dalam sebuah cawan, segera mukanya berubah Katanya pada si pelayan, Baginda hanya minum arak yang nomor satu Mengapa kau hidangkan arak beginian, dan dengan sikap gusar, arak itu digentakan ke muka si pelayan Yang ada di sini hanyalah arak itu, kalau minta arak yang nomor satu harus beli di kota dulu, kata si pelayan dengan ketakutan Jangan banyak sekali omong, lekas pergi beli Arak begini, buat kita kau merendah masih boleh Tapi mana Baginda mau meminumnya Tianhang sambuti poci dari tangan Bu Tim Lalu dituangkannya pada cawan masing-masing saudaranya Hanya tinggal cawan Tianlong saja yang masih tetap kosong Akan hal itu, Tianhang mengaturkan maaf kepada Baginda Tak lama kemudian, pelayan datang dengan membawa empat talam kuah hangat Seketika hidung Tianlong tercium bau sedap dari hidangan udang goreng, tulang belulang babi kuah, ikan dan panggang ayam Tapi tiba-tiba kembali Bu Tim membentak si pelayan Siapa yang masak hidangan ini seorang tukang masak tampil ke muka seraya menjawab Hamba, kau ini macam orang apa? Mengapa tidak suruh tukang masak istana Tiwan Kuan untuk memasaknya? Masakan orang hangciu sejelek ini Mana Baginda sudidahar teriak Bu Tim Ah, masakan ini lumajan juga, tidak jelek Tianlong menyelak, dan segera dia ulurkan sumpitnya untuk menjemput Liok Hwe Ihing yang duduk di sebelah Baginda Juga ulurkan sumpitnya seraya berkata Sayur begini tak layak Baginda dahar Jangan-jangan nanti membuat Baginda sakit perut Sumpitnya tepat menjepit sumpit Baginda Dan dengan sekali gerakan lewekang, sumpit Baginda digencat patah Perbuatan itu dilakukan oleh Hwe Ihing dengan gerakan yang pelan Dan wajahnya tetap tak berubah Sehingga sekalian orang gagah sama kagum Sutenya, Tio Chiao Chong, benar liai Tapi dalam hal lewekang rasanya tak nempil dengan suhengnya ini Memang Kim Lee Chiam betul-betul tak bernama kosong Kata Bu Tim dalam hati Sementara itu Tian Leong jadi kemeknek maju mundur serba kikuk Hanya selebar wajahnya semerah darah Plak, sepasang sumpitnya dibantinya di atas meja Tapi sekalian orang di situ pura-pura tak melihat Mereka enak-enak saling menyilangkan sumpit untuk segera memulai makan Lekas panggil Tiwan Koan untuk masak daharan bagi Baginda Baginda sudah keliwat lapar Seru Tian Hang pada si Koki Si Koki dengan ketakutan segera mundur Tian Leong cukup mengerti bahwa orang tengah mempermainkannya Terang kalau beliau lapar, mereka makan sendiri dengan senak-enaknya Dan tak putus-putus memuji kelezatannya Mendungkal sekali beliau, namun tak mau mengeluarkannya Setelah selesai, kembali ada pelayan yang membawakan teh harum Leong kengceng Teh ini bagus sekali, rasanya Baginda pun boleh meminumnya, kata Tian Hong Tapi ketika Tian Leong meneguk dua cengkukan, rasanya perut makin lapar Sebaliknya Chiyosukin yang berada di sebelahnya Tak habis-habis mengelus elus perutnya yang penuh berisi itu dan berkata Aduh, kenyangnya Baginda adalah seorang yang kuat menahan perasaan Sekalipun waktu marah, beliau tetap tak berubah wajahnya Kita akan lekas suruh mereka siapkan hidangan Harap Baginda suka tunggu sebentar lagi Kata Tio Pansan Butim juga nampak gusar Karena pelayan-pelayan itu berlaku ayal Ia bilang kalau Chong Tochu keburu datang dan mengetahui Baginda belum dahar apa-apa Tentu akan kurang senang Sedang kelihatan Chiyo Tiong Ing pun mengomel juga Namun Baginda hanya keluarkan suaranya yang jengkel Oh, sebaliknya, aku kekenyangan sudah seru Chiyosukin Tiba-tiba itulah yang dikatakan orang yang kekenyangan tak Mengerti akan derita si lapar Rakyat yang menderita kelaparan entah berapa juta banyak sekalinya Tapi mana orang-orang pemerintah orang mengerti akan keadaan mereka itu Karena Baginda hari ini pernah merasakan sendiri betapa tak enaknya orang yang kelaparan itu Mungkin kelapakan sudi memikirkan nasib rakyat yang lapar itu Kata Tianhong Kalau hanya lapar untuk sehari-hari saja masih tak mengapa Kan banyak sekali orang yang menderita kelaparan sampai berbulan-bulan Demikian Xiang Hi Chi menambahkan Ya, kami sendiri kakak beradik pernah dua bulan hanya makan kulit kayu saja Tek, Chi turut menimbrung Berkata soal perut lapar, memang orang-orang Hang Hwa Hwa itu adalah terdiri dari orang-orang yang sengsara semasa kecilnya Sudah tentu mereka dengan sengit mengeluarkan isi hatinya Sana begitu, sini begini, sehingga panas telinga Baginda dibuatnya Tapi karena penuturan mereka itu berdasarkan pengalaman yang sebenarnya Diam-diam Baginda pun timbul pikiran Bahwa kalau benar demikian nasibnya kaum melarat itu Memang patut dikasihani Tapi karena mereka itu bicara sebebasnya saja Lama-lama Baginda tak tahan Lalu tinggalkan tempat itu dan menuju ke loteng atas Nanti kalau daharan sudah siap, kita tentu akan mengundang Baginda Kata Tian Hang akhirnya Tapi Baginda pura-pura tak dengar Dua jam kemudian, tiba-tiba Tian Leong mencium bau ikan kambing bakar Itulah masakan istimewa dari koki istana Siti Wan Kuan yang sudah dikenalnya Sudah tentu Baginda heran dibuatnya Masa koki itu benar-benar bisa didatangkan kemari Tengah beliau menduga-duga itu Tampak Tio An Kuan muncul di situ sambil menjura Silahkan Bansuya dahar Hi, bagaimana kau bisa datang kemari? Tanya Tian Leong Kemarin malam ketika hamba habis menonton wayang Begitu keluar pintu terus dipapak orang Dikatakan bahwa Bansuya berada di sini dan minta hamba kemari Sudah tentu hamba senang sekali Tian Leong hanya angguk kepala terus berjalan ke bawah Di situ di atas meja telah dihidangkan macam-macam masakan Seperti catau dari sarang burung dan itik Daging kambing, bakmi goreng istimewa Kuah sayur ikan ayam dan panggang babi Kesemuanya itu adalah kegemaran Tian Leong Selain itu masih ada belasan sayur mayur lagi Tian Leong girang Ketika Tiwan Koan mengambilkan nasi, tiba-tiba Butim dan kawan-kawannya sama datang Silahkan baginda dahar, kata mereka Mungkin kali ini mereka sungguh-sungguh akan minta aku dahar, pikir Tian Leong Beliau lalu angkat sumpitnya untuk menyemput ikan Tapi tiba-tiba masuklah seorang gadis sekira umur 18 tahun dengan menggendong seekor kucing Ayah, pus ini juga lapar kata si gadis pada Ciu Tiong'ing Kucing itu pun kelihatannya akan meronta dari tangan si gadis Gadis itu adalah Ciu Ki Agak kendorkan tangannya dan meloncatlah kucing itu ke atas meja Terus tempelkan moncongkan pada dua buah mangkok sayur Ciu Ki dan orang-orang sama berteriak untuk mengebahnya Ketika hampir tertangkap, tiba-tiba kucing itu julurkan kakinya terus menggeletak di atas meja Sedang dari mulutnya segera muntahkan darah hitam lalu mati Seketika itu wajah Tian Leong berubah Tio An Koan Bergemetran saking takutnya dan buru-buru jatuhkan diri berkuih Katanya, Bansulia mereka telah menaruh racun Jangan didahar sebaliknya Tian Leong tiba-tiba tertawa gelap-gelap Kamu sekalian telah berdosa besar Mau coba meracuni Kaisar Kalau memang mau bunuh, bunuhlah lekas Jangan pakai racun-racunan sambil mengucap begitu Baginda lemparkan kursinya terus berbangkit Apakah Baginda tak mau dahar hidangan ini balas bertanya Butim Bangsat, pengecut, coba saja kau mau berbuat apa kepadaku Menantang Tian Leong Mengerti akan kejadian si kucing tadi Beliau insya bahwa orang telah inginkan jiwanya Karenanya beliau umbar kemarahannya Mendadak Butim gebrak meja Lalu berseru keras-keras Jiwa seorang laki-laki itu bergantung dari nasib Kalau Baginda tak mau, kita nanti yang makan Ayo, siapa di antara saudara-saudara yang bernyali Ikutlah makan dengan aku Diambilnya sumpit terus dimasukannya ke dalam mangkok yang dimakan oleh kucing tadi Lalu dimasukkan ke dalam mulutnya Lain-lain saudaranya pun sama mengambil tempat duduk Dan serentak berseru Kalau mati biarlah mati Tak perlu kita sibuk Dan pada lain saat Tampak suara kecipan bibir mengenyam hidangan yang lezat itu Melihat itu, melengaklah Tian Leong Dalam waktu yang singkat saja Hidangan itu telah disapu bersih oleh orang-orang Hang Hwa 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 tersebut Mereka ternyata tak kurang suatu apa Kecuali sama urut-urut perutnya karena kekenyangan Kiranya tadi adalah tipu si Tian Hang saja Lebih dulu Kucing diberinya obat racun Sedang hidangan itu sebenarnya tak ada apa-apanya Dengan begitu, lagi-lagi Tian Leong yang sudah siap untuk dahar Kembali digagalkan Memang orang-orang Hang Hwa 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 masih dendam hati pada Tian Leong Karena baginda itu telah menyiksa Bun Tai Lei sedemikian rupa Sehingga sekujur badannya luka parah, Leuping juga terluka Ciu Tiong ing kehilangan putera Sedangkan Ie Hai Tong jiwanya terancam Kesemuanya itu menimbulkan kemarahan mereka Sebenarnya kalau menurut kehendak kedua saudara siang Lebih baik raja itu dihabisi saja jiwanya Tapi Tan Kehlok dan Tian Hang dapat menyabarkan mereka Karena itulah mereka melampiaskan kemangkelan hati dengan mengocok kaisar itu sepuas-puasnya Hal itu dimaksud untuk membalas sakit hati Dan kedua kalinya untuk menjatuhkan keangkuhan kaisar itu Kalau Tian Leong sedang menahan lapar sampai dua hari Adalah pada saat itu seluruh pembesar Hang Chiu sama heboh tak keruan Sekalipun lenyapnya kaisar itu sedapat mungkin dirahasiakan Tapi taurung seluruh kota menjadi gempar Semua tempat di seluruh kota digeledah dengan bengis Terutama di tempat pelabuhan Tak seorang pun diperbolehkan keluar Dalam dua hari itu Ribuan orang yang dicuriget telah ditangkap Sehingga penjara penuh dengan orang tahanan Mereka tak tahu sebab apa ditangkap Pembesar setempat selain memang ketakutan Juga menggunakan kesempatan baik untuk mentangkap orang-orang hartawan Agar mereka mau kasih uang tebusan yang besar Ho Gong An, Lee Hixiu, Teg Kin dan lain-lain jago pengawar jadi kalang kabut Mereka menduga bahwa itu tentu perbuatan orang-orang Hang Hwa Hwa Mereka segera kirim Pasukan untuk menggeledah ke tempat anggota-anggota Hang Hwa 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 tetapi semuanya sudah kabur Pada hari ketiga, Ho Gong An kembali bersidang Apakah lenyapnya baginda itu perlu dilaporkan pada Tai Hou, Ibu Suri, di Kota Raja Agar kalau sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan Fihak istana sudah dapat segera mengangkat seorang raja baru sebagai gantinya Tian Leong Tapi mereka yang hadir tidak menyetujuinya Karena hal itu berarti, keluarga mereka akan mendapat hukuman mati semua Tengah mereka berunding, tiba-tiba tampak SW Itay Ling mendatangi dengan wajah pucat Dia membisiki beberapa patah kata di telinga Pak Chin Yang segera berubah wajahnya dan serentak berbangkit katanya Masa ada kejadian itu Ho Gong An buru-buru menanyakan apa yang terjadi Enam orang siwi yang menjaga kamar tidur Bansulia telah kedapatan mati terbunuh Jawab SW Itay Ling Ha, ayo kita periksa Tentu ada hubungannya dengan lenyapnya Bansulia Kata Ho Gong An Mereka segera menuju ke kamar baginda Tapi begitu SW Itay Ling membuka pintu, bau busuk lantas menyerang hidung Di atas lantai kamar itu, di sana-sini terserak enam mayat siwi Ada yang matanya melotot keluar, ada yang dadanya melesak, keadaannya menyeramkan sekali Ketika diperiksa Pak Chin, ternyata keenam siwi itu adalah jago-jago pilihan dari istana Memang di waktu bersemayam, selalu ada enam orang siwi yang menjaga di luar kamar baginda itu Meskipun baginda lenyap, tapi keenam pengawal itu masih tetap bergiliran menjaga kamar beliau Keenam orang ini berkepandaian tangguh semua, tetapi mengapa mereka dapat dibinasakan orang dengan tanpa mengeluarkan suara apa-apa tanya Pak Chin Pak Chin bungkukan badan untuk memeriksa lebih lanjut Ternyata mereka itu dapat hantaman dari tenaga yang dasyat, tetapi ada juga yang telah dihantam dengan pokyam hingga kepalanya hancur Senjata-senjata dari para korban itu ada yang telah dihancurkan, ada lagi yang masih belum keburu dilolos keluar Jadi terang kalau si pembunuh itu berlaku sebat sekali, sehingga korban-korban itu tak sempat memelah diri Kamar ini tak cukup lebar untuk berkelahi setian banyak orang Paling banyak sekali si pembunuh itu hanya berjumlah dua atau tiga orang Sekali bergerak mereka telah dapat membinasakan keenam siwi itu Mereka kejam sekali, tapi juga membuktikan bagaimana hebatnya kepandayan mereka itu, kata Pak Chin Bansuoya telah dapat mereka jebak, mengapa mereka mesti membinasakan keenam saudara ini? Menilik gelagatnya, si pembunuh dengan orang yang menjebak Bansuoya itu tentu bukan segolongan, kata Lik Heksilu Ya, tetapi mereka tunggal tujuan jalan akan membunuh Bansuoya Karena Bansuoya tak berada di sini, maka keenam siwi itulah yang harus membayar jiwa, kata Hok Gong An Jiwi benar Kalau yang membunuh siwi-siwi ini orang Hang Hwa Hwa Maka Bansuoya tentu jatuh di lain tangan Tapi yang selain orang Hang Hwa Hwa Siapakah yang mempunyai keberanian begini besar? Sebaliknya kalau Bansuoya jatuh di tangan orang Hang Hwa Hwa, pembunuh ini tentu orang berkepandayan tinggi sekali Pak Chin utarakan pendapatnya Ketika angin mendesir, kembali hidung orang-orang di situ sama tertusuk bau yang busuk Karena tak tahan, Hok Gong An segera keluar Orang kosan di daerah Kang Lem sini, hampir ku kenal semua Tapi kalau menurut kerusi pembunuh itu melakukan pekerjaan, sungguh istimewa sekali Hektometer, entah siapakah dia Itu diam-diam Pak Chin berkata sendiri Berhadapan dengan orang-orang Hang Hwa 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 saja sudah kewalahan Apalagi kini mendapat tambahan seorang musuh baru yang begitu tangguh Diam-diam hati Pak Chin menjadi kuncup Dia membungkuk untuk memeriksanya, dan ternyata pada dada si korban itu terdapat luka-luka cakar anjing Hal itu membuat dia heran, lalu minta pada Lik Hik Siu mencari pemburu yang memelihara anjing Orang yang dimaksudkan itu segera dibawa datang, tiga orang pemburu dengan enam ekor anjingnya Dalam pada itu Lik Hik Siu telah mempersiapkan dua ribu tentara untuk menunggu perintah Pak Chin suruh anjing-anjing itu membawai korban-korban tersebut, lalu disuruh melepaskan Demikianlah dengan dipelopori oleh pemburu beserta anjingnya, tentara negeri itu menuju ke tepi telaga seong Di sana anjing-anjing itu mengaum-aum ke arah tengah-tengah telaga Mengertilah Pak Chin, bahwa si pembunuh itu datang bersama dengan anjingnya juga Setelah membunuh Siwi dan tak dapat menemukan kaisar, pembunuh itu suruh anjingnya mencari jejak baginda Setelah membawai sekian lama, anjing pemburu itu berhasil dapatkan jejak Dengan berjalan menyusur tepian telaga, akhirnya pada sebuah tempat yang becek, diketemukan bekas tat paksi pembunuh dan anjingnya Anjing itu diseberangkan dari tempat di mana baginda dibawa naik perahu, sampai di tepi sana, terus berjalan menuju ke dalam kota lagi Karena dikotat penuh dengan orang, anjing itu berjalan agak lambat Sambil berjalan sambil menciumkan moncongnya ke tanah, akhirnya menuju ke rumah Giyokji Rumah bunga raja itu sebenarnya dijaga pula oleh tentara, tapi ketika itu, satu pun tak nampak penjaganya Rumah itu, tampak sunyi-sunyi saja Dan begitu masuk, kembali tampak mayat-mayat dari dua orang siwi dan belasan tentara Kejamnian pembunuh itu, seorang pun tak dibiarkan hidup Ada yang tenggorokannya putus digigit anjing Ditilik dari perawakan dan luka si korban, pek cin menduga keras, bahwa anjing si pembunuh itu tentu seekor binatang yang besar sekali Kalau bukan anjing dari luar perbatasan, tentulah semacam serigala dari daerah Barat Daya Apakah mungkin pembunuh itu berasal dari luar perbatasan atau dari Tiongkok Barat Daya? Demikian pek cin coba mengambil kesimpulan Keenam anjing itu setelah berputaran di seluruh ruangan Giyok Juih lalu mencakar ke lantai Pek cin segera memeriksa lantai itu, tapi tak ada tanda-tanda yang mencurigakan Namun anjing-anjing itu tetap mencakar-cakar dan menggonggong dengan tak hentinya Pek cin suruh seorang serdadu coba mencongkel lantai itu Dan benar juga, baru saja dicongkel sekali dua, lantai itu terjungkat Di bawah ternyata ada sebuah papan batu yang besar Congkel lekas perintah pek cin Begitu papan dicongkel, nampak sebuah lubang besar Anjing-anjing itu serentak masuk ke dalam Kini terbukalah mata Pek cin dan Lik Hiksiu Mengapa ribuan tentara yang menjaga rumah itu tak dapat mengetahui lenyapnya Baginda Kiranya Baginda telah diculik melalui jalan di bawah tanah itu Pek cin dan Hiksiu langsung pimpin anak buahnya memasuki lubang itu Kini kita tengok kembali keadaan Pian Leong yang telah dua hari menahan lapar di pagoda Lio Khabta itu Dia rasakan tubuhnya lemas Pada hari ketiga, betul-betul habislah tenaganya Dicobanya untuk tidur, tapi tiba-tiba ada seorang kacung menghampiri dan berkata Bansu ya, si Oya mengundang Bansu ya untuk bicara Karena girangnya, Kian Leong timbul pula semangatnya dan cepat berpakaian Kacung itu adalah Simhai yang setelah dirawat beberapa hari kini sudah sembuh dari luka-lukanya Mendengar Baginda dapat ditawan, dia ingin sekali menyaksikan ramai-ramai Dia memasak air untuk melayani Baginda berkemas diri Kaisar itu masih tetap mengenakan pakaian orang Hon dan mengikuti Simhai menuju ke bawah Di loteng setingkat bagian bawah, Tan Kehlok sudah siap menyambutnya dengan muka berseri-seri Begitu Baginda datang, dia cepat memberi hormat Baginda pun membalasnya dan lalu ikut masuk ke dalam ruangan Sementara itu, Simhai menghidangkan minuman teh Lekas siapkan hidangan kata Kehlok segera Sebuah talam segera diaturkan oleh Simhai Selain beberapa kuah sayur, juga terdapat udang, sayur daun terate dengan ikan ayam dan lain-lain yang baunya menusuk hidung Setelah makan berkatalah Tan Kehlok, karena menengok seorang sahabat yang sakit Maka Xiaotei tak dapat siang-siang menyambut saudara, harap maafkan Ah, tak apalah, sahut Tian Leong Silakan Heng Tai dahar dulu, nanti Xiaotei ada sedikit pembicaraan kepada Heng Tai Lapar Tian Leong tak tertahan lagi rasanya Sebenarnya beliau berbadan sehat Ketika berumur 12 tahun beliau ikut kakeknya Kaisar Konghai berburu, telah dapat memanah seekor serigala Sebagai orang yang gemar buge, makannya pun banyak sekali Dua hari dua malam tak berkenalan dengan nasi, sungguh membuatnya setengah mati Begitu Tan Kehlok mendahului makan dengan menyumpit sesuap sayur Tian Leong terus dahar dengan lahapnya dan sekejap mati saja habislah hidangan setalam itu Pada setiap masakan, Tan Kehlok selalu mencicipinya satu-dua sumpitan yang terus dimakannya Ini untuk menghilangkan kecurigaan baginda, siapa kini betul-betul tak sungkan-sungkan lagi Melihat itu, Tan Kehlok hanya tersenyum saja Nyaman perasaan Kaisar itu, setelah habis berdahar Beliau segera meneguk cawan yang terisiteh, harum dari Liong Teng Dan seketika itu tubuhnya dirasakan segar Setelah mangkok-mangkok dikemasi, berkata pula lah ketua Hang Hwa Hwa itu menyuruh Sim Hai sediakan beberapa macam sayur lagi untuk teman minum arak Setelah Sim Hai berlalu, Tan Kehlok dorong pintu muka dan katanya Mereka berjaga di bawah, rasanya inilah tempat yang paling sesuai Tak nanti ada lain orang yang dapat mendengarkan pembicaraan kita Tian Leong kerutkan kening, katanya dengan pelan Kau tawan aku di sini ini, hendak bermaksud apa tanpa menyahut apa-apa Tan Kehlok maju dua tindak dan menatap wajah Tian Leong Tian Leong dapatkan bagaimana sepasang metel orang muda itu berkilat-kilat seperti merasuk ke dalam hati Tak tertahan baginda itu berpaling kesebelah Hening sejenak, tiba-tiba Tan Kehlok berkata Koko, sampai detik ini apa kau masih belum mengenal aku? Lemah lembut nada perkataan itu ketika pemimpin muda itu mengucapkannya Namun bagi Seng Baginda, hal itu seolah-olah bunyi halilintar di siang hari Sehingga tanpa merasa, beliau berjingkrak Apa-apa katamu tadi tanyanya gugup Wajah Tan Kehlok unjuk kesungguhan Pelan-pelan diulurkan kedua tangannya untuk menyambut tangan Baginda Seraya berkata Kita ini kakak beradik, sederah sedaging Koko, tak perlu kau kelabui aku, aku telah mengetahui semuanya Sejak orang-orang Hang Hwa Hwa dapat membebaskan Bun Tai Lei, insyaplah Kian Leong bahwa rahasianya tentu bocor Sekalipun begitu, ketika Tan Kehlok memanggilnya Koko, dia masih melengak terkejut Lemah Lung Lai Sen di tulangnya, dan tanpa terasa beliau jatuhkan diri di atas kursi Kau datang ke Heling, kau anugerahkan gelaran ayah bunda sebagai dewa dan dewi laut Itulah pertanda kau masih ingat budi mereka Coba kau berkaca pada cermin ini Habis berkata demikian, Tan Kehlok tarik seutas tali yang bergantungan di sebelah meja tulis Maka tersingkaplah lukisan di dinding itu Sebagai gantinya tampak sebuah cermin besar Kian Leong dapatkan dalam pakaian orang Hon itu, dirinya sedikit pun tak mirip dengan orang Boan Sedang ketika mengawasi Tan Kehlok yang berada di sebelahnya itu, Kaisar itu mengelah napas dalam-dalam Habis itu kembali beliau jatuhkan diri di atas kursi Koko, karena tidak saling mengetahui, kita kakak beradik saling bermusuhan Kalau tulang saling berhantam dengan dagingnya, ayah bunda yang sudah beristirahat di alam baka itu tentu takkan tenang hatinya Kian Leong tetap tak dapat mengeluarkan kata-kata Baru setelah berselang beberapa waktu, kedengaran beliau berkata Sebenarnya aku bermaksud menempatkan kau di kota raja, tapi kau sendirilah yang menolaknya Tan Kehlok memandang ke arah sungai di sebelah sana Tanpa menyahut apa-apa Kalau kau merasa belum punya pengalaman, nanti ku suruh seorang memimpin kau Mengingat kecerdasanmu, ku rasa kau tentu dapat mengatasinya Kelak akan ku serahi kau jabatan yang makin tinggi, kata Kian Leong pula Ini untuk kepentingan negara Untuk hubungan kita berdua pun berguna sekali Mengapa kau tetap menuntut jalan sesat, tidak setia pada negara, tidak berbakti terhadap orang tua Mendengar itu Tan Kehlok berpaling dengan tiba-tiba Koko, tidak ada maksudku untuk menuduh kau Mengapa kau sebaliknya mengatakan aku begitu tanyanya Hektometer adalah kewajiban menteri untuk bersetia kepada junjungannya Yang menentang berarti mendurhaka Aku adalah seorang junjungan, mengapa kau katakan tidak setia terang-terangan kau ini seorang hon Mengapa taklu pada orang asing, adakah itu setia? Semasa ayah bunda masih hidup, kau sudah tidak merawatnya dengan baik-baik Malah tiap hari ayah harus menghadap dan berlutut padamu Sedangkan kau anggap seperti saja ke semuanya itu Adakah ini berbakti Tan Kehlok mulai mengeluarkan kata-kata tajam demi orang mendesaknya Butir-butir peluh berketes-ketes turun dari kepala Tian Leong Aku benar-benar tak mengetahuinya, katanya dengan separoh berbisik Ketika pemimpinmu, mendiang Ie Bantong masuk ke dalam istana, barulah ku ketahui semua itu Namun aku masih setengah percaya Hanya saja, menjadi anak orang, lebih baik kalau kita percaya bahwa hal itu mungkin terjadi Berbuat kesalahan karena tak tahu, bukan berarti pot-how Maka aku pun memerlukan berkunjung ke Heleng juga Sebenarnya ucapan Tian Leong itu hanya untuk menutupi kesalahannya saja Waktu itu setelah Ie Bantong dan Bun Tai Lei berhasil menyelundup ke dalam istana Dia unjukkan surat Tan Hu Jin kepada kaisar itu Surat itu berisi pengakuan apa yang sebenarnya telah terjadi Tian Leong sudah delapan bagian mempercayainya Begitu Bantong berlalu, dia segera menanya keterangan pada Liao Si, mak inangnya Liao Si terpaksa menuturkan apa yang diketahuinya 47 tahun yang lalu, pada bulan 8 tanggal 13 Isteri dari Subpulek, pangeran keempat, In Cheng, telah melahirkan seorang putri Berbareng dengan itu, Menteri Besar Tan Sokoan pun mendapat putra Subpulek, pangeran keempat, adalah putra dari Kaisar Konghai Anak Kaisar Bo Anciu, disebut Pulek Dia ditahkan supaya putra menteri itu dibawa masuk keraton Dia kepingin melihatnya, katanya Terang tadi yang dibawa masuk, adalah putra seorang laki-laki Tapi setelah keluar ternyata bayi itu telah bertukar dengan seorang bayi perempuan Tapi Sekoan mengerti bahwa Subpulek itu telah sengaja menukarkan bayinya Namun dia tak berani berkata apa-apa, dikarenakan pengaruh Pulek itu terlampau besarnya Kaisar Konghai mempunyai belasan putra, mereka sama bersaing untuk memperebutkan kedudukan tahta nanti Konghai gemar akan ilmu pengetahuan barat Maka banyaklah putra-puterannya yang seolah-olah berlomba untuk mempelajari ilmu itu Pulek-pulek itu telah mempunyai menteri kesejangan sendiri Tak segan-segan mereka memberi suapan besar pada menteri-menteri itu Agar memujikan dirinya dihadapan seng ayahandanya Juga, pangeran-pangeran itu masing-masing memelihara jagoan-jagoan silat untuk melindungi diri Inceng mengetahui bahwa ayahandanya itu masih ragu-ragu menjatuhkan pilihan tentang siapa yang nakal menjadi Calon penggantinya kelak Dia pun tahu pula bahwa di antara saudaranya itu, misalnya Inteng, Inki, Inted dan lain-lain adalah orang-orang yang kepandainya tak di sebelah bawahnya Begitu pula mereka itu mempunyai kekuatan dan pengaruh besar Di dalam memilih calon mahkota, kaisar harus menimbang dengan cermat bukan saja kecakapan dan pribadi pangeran itu Tapi pun anaknya juga jadi cucu kaisar itu Memilih seorang calon kaisar adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh dalam menegakkan negara Tidak, kalah sukarnya seperti orang membangun kerajaan Kalau pangeran yang telah menjadi kaisar itu wafat, tentulah si cucu yang menggantikannya Jadi sekalipun pulek-pulek yang sekarang ini cerdas, tapi kalau putranya tolol, pilihan tak nanti jatuh pada dirinya Jadi dapat dimengerti bagaimana kerasnya para pulek itu berusaha untuk mendapatkan seorang putra yang cerdas, sehingga dapat mengambil hati Konghai In Cheng sebenarnya sudah mempunyai seorang putra laki-laki sendiri, tetapi anak itu lemah dan bodoh Tidak disukai Konghai Dalam satu hal ini, dia menginsyapi kekurangannya Karenanya, dia sangat berharap untuk mendapat putra lagi Tapi apa mau, istrinya ternyata melahirkan seorang putri Pangeran Boan itu bertekad keras, biar bagaimana dia harus bisa menjadi kaisar Maka ketika didengarnya Tan Sekoan, berputra seorang laki-laki, bayi itu telah ditukarkannya Di antara pulek-pulek, In Cheng adalah yang paling banyak sekali tipu musliat, dan kejam hatinya Tan Sekoan tak berani berkutik apa-apa Bayi laki-laki itu, kemudian menjadi Kian Leong yang sekarang ini Memang sejak kecil, dia mengunjukkan kecerdasan dan keberaniannya Dalam umur enam tahun dia sedahi dapat membaca kitab Aie Lian Suat, dalam usia sembilan tahun, terjadilah suatu hal yang sangat kebetulan sekali Sehingga anak itu telah berhasil merebut hati yang kongnya, kaisar Konghai Dan peristiwa itu, menjadi dasar Utama sehingga In Cheng berhasil diangkat menjadi pengganti kaisar Waktu itu Kian Leong masih, bergelar Po Jin Ong Dia ikut, kaisar Konghai berburu ke Jehol Anak buah pengawal raja, telah mengejai seekor beruang besar Beruang itu terpaksa keluar dari dalam hutan dan menuju ke depan Konghai Sekali lontar tombak berapi, kepala beruang itu telah terpanggang dan roboh ke tanah Ketika kejadian itu berlangsung, justru Po Jin Ong yang berada di sebelah Konghai dan menaik seekor kuda kecil Juga kelihatan mengangkat tombaknya kecil, siap untuk melepaskannya Di hadapan seekor binatang yang begitu besar, anak itu sedikit pun tak merasa gentar Konghai senang melihat sikap cucunya itu, serunya Lontarkan tombakmu itu Konghai sayang akan cucunya itu Maksudnya menyuruh anak itu melontarkan tombaknya, adalah akan memberikan pahala itu kepadanya Di hadapan para menteri nanti, dia akan mengatakan bahwa cucunya itulah yang dapat membinasakan beruang Dalam usia 9 tahun, Po Jin Ong telah dapat menombak mati seekor beruang Itulah suatu hal yang boleh dibuat bangga Begitulah Po Jin Ong segera turun dari kudanya dan menghampiri beruang sambil membentak-bentak Ku bunuh kau, ku bunuh kau tombak tepat dilancarkan ke perut beruang Disambut dengan sorak-sorai oleh para siwi Juga Konghai mengurut-urut jenggotnya sembari bersenyum puas Habis menusuk, Po Jin Ong kembali akan naik kudanya Tapi ternyata beruang itu belum mati, dan begitu berbangkit, terus menubruk kepada Konghai Para siwi menjadi terkejut, dan cepat menghujaninya dengan tombak Seketika itu juga, melayanglah nyawa beruang itu Konghai pun bukan kepalang terkejutnya, katanya kepada Sekalian siwi, Po Jin Ong betul-betul mempunyai rejeki besar Kalau tadi sewaktu dia masih berdiri di situ, binatang itu menerkamnya, pasti tidak akan celaka Sejak itu perhatian Konghai ada pada pangeran cilik itu yang dianggapnya mempunyai rejeki besar Lagi pula pandai dalam ilmu silat dan ilmu surat Dia telah dapat memenangkan hati Konghai Kalau kemudian hari In Cheng bisa naik tahta, dalam banyak sekali hal memang mengandalkan atas rejeki dari anak yang dipertukarkan dan dianggap sebagai puterannya sendiri itu Semasa Yong Cheng, In Cheng, memerintah, keluarga Tandihileng itu dianugerahi pangkat dan kemewahan hidup yang luar biasa Maksud Yong Cheng, pertama untuk membalas budi, kedua kalinya agar rahasia itu jangan dibocorkan oleh keluarga Tandihileng itu Pertama kali Kian Leong dibawa ke gedung yang jenong, gelar In Cheng semasa masih menjadi polek, terus menangis tak berhentinya serta tak mau minum susu Karena kewalahan, akhirnya istri In Cheng minta supaya Mak Inang anak itu, Liao Si, dibawa masuk istananya juga Sejak itu Kian Leong baru mau diam, tidak menangis lagi Sungguh tak dinyana, berselang 40 tahun kemudian, Kian Leong telah menanyakan hal itu kepada Liao Si Mak Inang itu sebenarnya tak mau mengatakannya, tapi karena takut dan menduga bahwa Kian Leong sendiri telah mengetahuinya Ia pun terpaksa mengatakan dengan sebenarnya Liao Si waktu itu sudah berumur 60 tahun Malamnya Kian Leong menyuruh orang untuk menyirat lehernya, agar rahasia itu jangan sampai bocor Maka kata-kata yang diucapkan di hadapan Tan Kehlok itu, telah mengingatkan akan budi kebaikan Mak Inang itu, yang telah dibalasnya dengan menyirat lehernya itu Diam 750 Diam hati Kaisar itu menyesal Coba kau lihat sendiri, apakah dirimu itu mirip dengan seorang Boan Masa hal itu masih belum meneguhkan kepercayaanmu, kata pula Kehlok Kian Leong merenung, kau seorang Han, tanah air bangsa Han telah dirampas oleh orang asing, dan kau lah yang menjadi raja mereka itu Jadi kau memimpin orang asing untuk menindas bangsamu sendiri Bukankah hal ini suatu perbuatan Puttiong Puttau, mengambil jalan yang sesat tanya pula Kehlok Kian Leong tak dapat memberi jawaban yang tepat, ia hanya berkata, aku sekarang telah jatuh ke dalam tanganmu Kalau mau bunuh, bunuhlah Tak usah banyak sekali bicara lagi, kita telah membuat janji di Heetong, bahwa kita tak boleh saling mencelakai Sebagai seorang laki-laki, aku tak boleh menyalahi janji itu Apalagi setelah ku ketahui bahwa kau adalah kakakku sendiri Sepuluh tahun lamanya aku tak pernah bertemu dengan darah dagingku Kalau saat ini aku bisa berjumpa dengan koko, masa bermaksud akan mencelakainya, kata Kehlok dengan lemah lembut Tan Kehlok adalah seorang yang berperasaan halus, penuh emosi Maka dengan ucapannya itu, dia pun mengucurkan air mata Habis kau maukan aku bagaimana? Apakah kau paksa aku supaya turun tahtatanya Kian Leong kemudian? Tan Kehlok memesut air matanya, dan menyahut, tidak Kau tetap menjadi kaisar Namun bukan kaisar yang Put Tiong dan Put Hau Melainkan seorang junjungan bijaksana yang merintis negara baru, perintis negara baru Ya, benar, menjadi kaisar dari bangsa Han Bukan kaisar orang Boan Tian Leong berotak cerdas Sekali dengar saja, dia sudah cukup mengerti kemana ucapan pemimpin Hang Hwa Hwa itu Jadi kau mau suruh aku usir orang-orang Boan itu tanyanya Benar kau menjadi kaisar yang mengakui musuh sebagai ayah sendiri, bukankah akan dinista oleh anak cucu kita? Mengapa kau tak berusaha untuk merubah keadaan itu dan meletakkan dasar baru dari pekerjaan besar berabad-abad Kemudian Tian Leong seorang yang ambisius, emaha jasa Dengan kata-kata itu, tergeraklah hatinya Hal itu Tan Kehlok dapat mengetahuinya dari perubahan air muka kaisar itu Tahulah dia, bahwa kata-katanya telah termakan di hati orang Maka kesempatan itu tak mau dilewatkan begitu saja Katanya pula, dunia mengetahui bahwa kau menjadi raja ini Karena meneruskan warisan leluhur saja Jadi tak mengherankan dan menimbulkan kekaguman orang Coba lihatlah orang itu Tian Leong menghampiri ke dekat jendela dan memandang ke arah yang ditunjukkan kehlok Seorang petani tengah mengerjakan sawahnya Hal itu membuat Baginda heran Kalau dia kebetulan dilahirkan di gedung Yang Jin Ong Dan kau dilahirkan dalam keluarga petani itu Maka dialah yang menjadi kaisar Sedangkan pada saat ini kau sedang meluku sawah seperti dia Kata Kehlok Kian Leong selalu mengira dirinya memang mempunyai kelebihan dari kebanyakan sekalian orang Tapi ketika mendengar kata-katakan Kehlok itu Dipikir-pikir memang beralasan Hidup orang itu tak lama Kalau tak dapat mendirikan Suatu perbuatan besar Sekejap saja akan menjadi segundukan tanah yang berumput Kaisar-kaisar zaman yang lalu Seperti Hong Ko Cheo, Tong Tai Chong, Beng Tai Cheo Adalah seorang jungjungan yang betul-betul pahlawan dunia Genis Khan dari dinasti Goan, Nur Hatta, peniri Ahalaceng Juga dapat digolongkan raja-raja yang gagah Tapi kalau baginda Han Si Teh dan Beng Chong Cheng itu Adalah raja-raja yang hanya menerima warisan saja Jadi tak dapat digolongkan pada raja-raja yang gagah Demikian Kehlok teruskan urayanya Setiap patah kata-kata itu menusuk hati Kian Leong Sejak mengetahui dirinya seorang Han, beberapa kali Kian Leong akan keluarkan perintah-perintah Supaya hamba-hamba dan pegawai-pegawai istana semua memakai pakaian Han Tapi selalu dihalangi oleh Menteri Besar Lan Chu Maka dianggiam Kian Leong berpikir Kalau beliau turutkan kemauan Tan Kehlok untuk mengenyahkan bangsa Boan dan membangun kembali kerajaan Han Bukankah dia bakal menjadi tayacow dari kerajaan yang didirikan oleh keluarga Tan? Tidakkah nilainya sama dengan Lau Pang dan Li Sibin? Baru Leong akan menjawabnya Tiba-tiba dari kejauhan kedengaran gelombang anjing menggonggong Tampak Kehlok kerutkan alisnya sembari melongok keluar jendela Kian Leong ikut melongok Tampak dari kejauhan ada empat ekor anjing besar tengah berlari-lari menuju ke pagoda itu Di belakangnya mengikut dua sosok bayangan Karena gerakan mereka sedemikian pesatnya, maka tak kelihatan wajahnya yang jelas Sekejap saja kedua bayangan dan empat ekor anjing itu sudah dekat Dan segera terdengar suara bentakan orang Pagoda Liok Hap tak terdiri dari tiga tingkat Kian Leong dan Tan Kehlok ketika itu berada di tingkat dua belas Jadi jauh dari muka tanah Apa yang terjadi di bawah tak dapat didengarnya Begitu datang, orang dan anjing-anjing itu terus melangkah masuk Tapi pada lain saat, keempat anjing itu lari keluar sembari menggerang-gerang kesakitan Lari kesana-sini, seolah-olah akan menghindari sesuatu Beng Kian Leong tampak lari mengejar dengan pelurunya Begitu melepas pelor-pelorian sutan dan tepat membuat anjing-anjing itu mengau makin hebat Tengah Tan Kehlok merasa heran dengan kejadian itu Tiba-tiba ada sesosok tubuh melesat keluar dari tengah pagoda itu Gerakannya sedemikian pesat Hingga dalam sekejaban mati saja Busur Kian Leong sudah terampas Dan menyusul Tengkuk Kian Leong tertampar orang Karena tak sempat berkelit Kian Leong coba menangkis dengan tangannya Tetapi orang itu lebih cepat Dia pakai busur tadi untuk menusuk jalan darah Kian Leong Siapa seketika itu terus roboh Tanpa menghiraukannya lagi Orang itu titik meneruskan masuk ke dalam pagoda Dan baru saja orang itu masuk ke pintu Dari dalam pagoda itu segera berkelebat sebuah bayangan Terus mencelat keluar dan jatuh di tanah tanpa berkutik lagi Tan Kehlok terkejut sekali Karena si korban itu adalah Han Kian Kong Dan pada saat itu pun terdengar tanda suitan dari Masian Kun dan Matai Feng Dari luar pagoda yang memberitahukan ada musuh tangguh telah datang Sebaliknya Kian Leong bukan kepala ngirangnya Beliau mengira kalau penolongnya telah datang Tan Kehlok mengawasi keempat penjuru Tapi oleh karena sepi-sepi saja Tahulah dia bahwa musuh yang datang itu hanya dua orang saja Sekalipun begitu musuh kali ini sangat lihainya Hingga Masian Kun dan putranya yang menjaga di luar pagoda itu Sampai tak tahu sebelumnya Ditilik dari gerakan mereka yang Sedemikian itu Tentulah salah seorang jago yang terlihai di antara kawanan Siwi Dibandingkan dengan Pek Chin Masih lebih tinggi setingkat Keempat anjing mereka itu kembali menyerbu masuk Disambut dengan teriakan memaki dari seorang wanita muda Kembali anjing-anjing itu melompat-lompat hebat Itulah tentu Chiuki dan Simhai yang menjaga di tingkat kedua tengah melayani anjing-anjing itu Tiba-tiba terdengar suara jeritan seram dan dari jendela tingkat kedua terlempar keluar dua buah senjata Sebatang golok pendek dan sebatang jontian Tan Kehlok mengenalnya senjata-senjata itu kepunyaan Chiuki dan Simhai Hal mana telah membuatnya ia terkejut Dan Dambiam menguatirkan akan keselamatan kedua kawan itu Karena terang, musuh telah dapat merebut senjatanya Melihat perubahan air muka Tan Kehlok itu Tahulah Tian Leong bahwa sihak penolongnya telah mendapat kemenangan Diam-diam beliau merasa girang Tapi ketika Tan Kehlok bersenyum, beliau buru-buru melengos ke bawah Ternyata di sana seorang gagah yang bersenjatakan Tia Chiang, galah besi Telah memutar senjata itu dengan hebat dan berhasil mengusir keluar keempat anjing besar itu Itulah Chiyosukin, di belakang siapapun ikut keluar Chiuki dan Simhai yang lalu menolong Tian Hyong Empat ekor anjing itu buas sebagai harimau Salah seekor telah dihantam sampai putus kakinya oleh Sukin, namun masih tetap merangsang dengan sengitnya Dikepung oleh empat binatang yang buas itu, Sukin agak kerepotan juga nampaknya Habis membawa masuk Tian Hyong, Simhai keluar pula Dia gunakan pepuluhan biji batu untuk menimpuk dan berhasil membuat anjing-anjing itu berkuik-kuik kesakitan Dan di saat itu, Sukin hantamkan Tia Chiangnya Kini ada seekor yang terlempar keluar Chiuki pun menyusul keluar Ia berteriak-teriak untuk membuat kacau binatang-binatang itu Dan ternyata berhasil, karena binatang-binatang itu makin gugup Melihat gelagatnya, dalam beberapa waktu saja Sukin pasti dapat menyapu bersih binatang-binatang itu Andai kata tak terjadi hal yang mendadak datangnya Sekonyong-konyong dari tingkat ke-6, ada seorang melongokan kepalanya keluar jendela sembari bersiul keras sekali Siulan itu aneh kedengarannya Mendengar itu, keempat anjing itu segera lari berpencaran keempat penjuru Karena pintar caranya mencari jalan lolos, Sukin tak berdaya mengejarnya Hanya yang putus kakinya tadi seekor Karena larinya agak lambat Sukin telah dapat menangkapnya dan diangkatnya Tinggi-tinggi anjing itu coba-coba meronta dengan melolong keras-keras Tapi pada lain saat Sukin melemparkannya jauh-jauh maka siraplah lolongnya Chiuki dan Simhai sudah bersiap pula dengan senjatanya dan menjaga di bawah menara tersebut Mereka khawatirkan akan adanya serangan musuh lagi Sedang di sebelah atas, Tan Kehlok yang melihat bahwa musuh memberi tanda siulan dari loteng ke-6 Diam-diam berpikir dalam hatinya Kalau begitu apakah Cap Jiko yang menjaga loteng ke-5 serta N.I.O. Padko yang menjaga loteng ke-6 tak dapat menahan mereka memikir sampai di situ Kehlok mengeluh Musuh ternyata keliwat tangguh, apalagi dua orang Maka ketua Hong HWA-HWA itu segera akan bertindak untuk mengumpulkan 4 orang saudaranya dan menjaga di loteng ke-9 Belum sampai dia lakukan rencananya, tiba-tiba dari loteng ke-7 berkelebat sesosok tubuh yang pendek kecil Tapi gesit gerakannya Itulah bu cuka Tian Hong Tapi baru saja tubuh Tian Hong keluar jendela Kakinya kiri telah kena disamber oleh seorang dari dalam Tan Kehlok kaget bukan kepalang Segera dia siapkan tiga butir biji catur dan sedianya akan ditimpukannya Tapi tiba-tiba Tian Hong berseru dengan keras Lihat Tiao dan membarengi itu, tangannya kanan bergerak Sudah tentu orang itu tarik kepalanya ke bawah untuk menghindari Tapi ternyata itu hanya tipu dari si bu cuka saja Karena ternyata dia tak menimpuk apa-apa Dan membarengi orang menunduk, dia jejakan kakinya untuk merontak Begitu terlepas, dia pun sudah berdiri di atas wuungan dari pagoda Tan Kehlok berada di loteng ke-12 Jadi kini dia dapat melihat jelas musuhnya itu yang ternyata berpotongan Kate Ya, bahkan lebih pendek dari Tian Hong Berpakaian serba putih sedang rambutnya sudah ubanan semua Seorang perempuan tua kiranya Benar perempuan itu mengemblok sebatang pokiam di punggungnya Tapi ia menyerang dengan tangan kosong saja Sekali loncat, ia sudah melesat dan berbareng tangannya kembali menerkam Tian Hong Tian Hong sudah tak bersenjata lagi Mungkin sudah kena kerampas oleh perempuan tua itu Tapi tangannya kiri masih memegang sebatang tongkat besi Dengan apa dia palangkan ke muka dada Seraya berseru, lihat piau kunyuk Jangan coba kelabungi aku lagi Nenek itu memaki Sembari mulut membentak Tangan perempuan tua itu sudah merangsak untuk merampas tongkat Tapi ternyata ia salah taksir siasat bu Cukat Kali ini bukan gertakan kosong Karena tadi dia sudah dapat mengambil sepotong genteng Maka lalu ditimpukan keras-keras Untuk berkelit terang sudah tak keburu Apa boleh buat tangan perempuan tua itu menangkiskan ke muka Maka hancurlah genteng itu menjadi berketing-keting Penjaga dari loteng kedelapan Kedua saudara siang Mungkin sedang dirabu oleh musuh yang seorang lagi Maka nyata kelihatan muncul lu untuk membantu Dalam hal kepandaian silat Tian Hong terang bukan tandingan si perempuan tua itu Maka dalam beberapa jurus saja Dia sudah keripuhan dan keluarkan keringat dingin Hanya karena mengandalkan kelimcahannya saja Masih dapatlah dia memaksakan tertahan Kebetulan pada saat itu Ciu Qi mendungak ke atas Melihat bagaimana bakal suaminya itu dalam bahaya Ia gugup dan teriaknya Ayah, lekas bantui dia Ciu Tiung Ing menjaga di loteng ke-10 Dia pun lihat bagaimana kedua muridnya tadi Tian Hong dan Tian Kong Dirobohkan musuh Sedang kini calon mantunya pun berada dalam bahaya Dia segera maju ke depan jendela Sesuai dengan wataknya yang tak mau meng-membokong Maka lebih dulu berserulah dia Siapa berani mengacau di sini berbareng Sepasang tiatan susul menyusul ditimpukannya ke arah nenek itu Tapi belum tiba timpukan senjatanya itu Tau-tau nenek itu sudah melompat pergi secepat burung Sekali tangannya menahan emperan Dengan sekali berjumpalitan Orangnya menaik lagi ke tingkat ke-6 Tak kala itu terdengarlah suara gemerincing yang ramai Banyak sekali senjata-senjata rahasia sebangsa panah Peluru besi, piau dan lain-lain jatuh di atas atap tingkat ke-8 Kiranya dilepaskan oleh Tio Pansan yang menjaga di tingkat ke-9 Yang bermaksud membantu Tian Hong Dan karena mengenai tempat kosong Kedua tiantan yang ditimpukan Ciu Tiongeng tadi telah patahan kayu emperan menara itu Hingga menerbitkan suara peletak dua kali Cepat Tian Hong dapat menyemput kembali sebuah tiantan Sebuah lainnya berputar-putar di talang emperan menara Tiongeng melompat turun hendak menyemputnya kembali Tapi belum lagi kakinya menancap tempat yang dituju Sekonyong-konyong ada angin pukulan menyamber ke dadanya Dalam keadaan terapung, Tiongeng tak sempat menghindari Ia merasa angin pukulan itu hebat sekali Kalau menangkis sedang tubuhnya terapung Tentu akan kalah kuat dan terdorong jatuh ke bawah menara Dalam keadaan kepepet, lekas-lekas Tiongeng cabut goloknya menegak di mukanya Lalu orangnya bersama senjatanya terus menubruk ke depan dengan tujuan menerima pukulan orang Tapi lawan pasti akan kena goloknya juga Dan keduanya pasti akan sama-sama terluka Akan tetapi musuh cukup licin Ketika melihat Tiongeng menubruk maju Sedikit tubuh mengegos Tangan kirinya terus menarik pergelangan tangan Tiongeng yang memegang senjata Melihat gerak orang yang cepat lagi lihai Diam-diam Tiongeng bersuara heran Pikirnya dengan terkejut Siapakah gerangan orang ini Dan bila ia sempat melompat pergi Sementara dilihatnya siang si hengte sudah melompat keluar dan menempur orang itu dengan serunya Perawakan orang itu ternyata tegap luar biasa Kedua saudara siang itu sudah tergolong jangkung lencir Siapa tahu tubuh orang itu masih lebih tinggi daripada mereka Hidung orang itu besar membetet Mukanya merah bagai diwenter Kepalanya gundul kelimis tanpa seujung rambut pun Melihat wajah orang yang begitu aneh Sedang ilmu silatnya bagus luar biasa Diam-diam Tiongeng memikir Kenapa? Tokoh semacam ini juga terima menjadi anjing pesuruh Kerajaan boan kakek gundul itu terus geraki kedua telapak tangannya dengan cepat dan liai Tapi kedua saudara siang keluarkan ilmu pukulan Tiatso Acio mereka melompat kian kemari di atas empermenara itu Nampak siang si heng te berdua mengeroyok satu musuh belum bisa menang Tapi untuk kalah rasanya juga tidak Tiongeng tidak jadi maju membantunya Tapi bila ia memandang ke bawah Seketika ia terperanjat Ternyata di tingkat ke enam situ si nenek tadi sedang merangsak Chiuki hingga terpaksa gadis ini mundur-mundur terus Melihat tunangannya tak sanggup melawan Tapi masih menempur matikan Kedudukannya sangat berbahaya Cepat Tian Hang berseru Kimo Ai Mundur Mundur dulu